Selamat malam semuanya, selamat datang di night chat bahas jodoh tuntas malam hari ini. Siapa yang semangat malam hari ini bahas jodoh? Wah gak semangat nih, aku semangat banget tuh liat aku pake baju pink, aku pake kacamata seperti kemarin iklannya supaya nanti takut jangan orangnya salah. Terus aku mandi hari ini ya kan, aku mandi biasa soalnya kalau night chat atau IG live gini kan gak keliatan mandi atau enggak. Terus ya masih nyeker sih sama pake celana pendek. Nah nanti kacamata ini saya akan buka setelah kita mengundang Pastor Joseph Carroll. Mana yang semangat malam hari ini? Dan ini night chat yang paling hot karena hari apa ya minggu lalu saya cuma tulis. Saya bilang saya mau bahas jodoh, kira-kira topik ini perlu gak? Uh dalam waktu 30 menit itu ribuan responnya pertanyaannya ada berapa ratus, tujuh ratusan kali. Nah kita mungkin gak bisa bahas malam hari ini semuanya karena kita akan mungkin lebih banyak menyembah Tuhan supaya jodoh itu datang. Nah yang akan bicara nanti ngobrol-ngobrol dengan saya adalah Pastor Joseph Carroll. Dia adalah Associate Senior Pastor dari JPCC, Jakarta Praise Community Church. Saya tuh kenal kalau gak salah tahun 1998 jadi umur wah itu udah 22 tahun yang lalu. Jadi saat itu beliau umur 30-an saya masih sekitar 19 kalau gak salah ya 19 tahun. Beliau teman yang baik sekali bahkan dia yang kasih nama saya nama Chinese. Koacuan ya artinya cuan untung terus dan tanpa berpanjang-panjang saya akan invite Pastor Joseph Carroll. Mari kita sambut dengan tepuk tangan bentar ya. Joseph Carroll. Coba nih mana Pastor Joseph Carroll pake baju apa dia? Aku pake pink kan karena melambangkan cinta. Pastor Joseph. Aduh mudah-mudahan kesambung nih aku juga kurang pinter yang gini-gini. Mustinya dia ngajuin ke saya atau saya invite dia ya ini saya invite dia nih. Pastor Joseph. Pastor Joseph. Lagi mandi kah? Apa aku coba invite lagi ya? Sabar ya. Sebentar. Pastor Joseph Carroll. Tuh udah successfully sent. Pastor Joseph pasti nervous deh gugup deh dia. Night chat sama aku. Pastor Joseph ayo dong. Gak sabar nih. Tuh udah hello tuh Pastor Joseph. Bentar ya. Apa aku yang miss ya sebentar ya. Aduh apa sih ini penghalangnya sampai kita gak bisa nih. Coba Pastor Joseph aku invite lagi ya. Jo. Apa jangan-jangan sambutan kita kurang meriah kali ya. Sebentar ya. Pastor Joseph cepat dong aku gelap nih gak bisa liat apa-apa. Pastor Joseph. Apa musir nyanyiin dulu ya. Antara Gilgal GPCC kita jatuh cinta. Tuh aku terima videonya. Kok ke aku gak bisa ya. Apa Pastor Joseph invite ke aku. Bisa gak yang request ke aku. Aku pasti kabulin. Aduh gimana nih. Jangan permalukan hambanya. Pastor Joseph. Aduh gimana nih ya. Udah pada. Tuh tuh lihat udah 10 ribu tuh. Kok salah seribu nih gelap sih. Tuh Pastor Joseph send request. Aduh susah Denny necet sama orang tua. Aduh gimana ya. Coba kita ulang sekali lagi. Saya send tolong di receive. Pastor Joseph. Gak bisa mengajukan join. Aduh. Masa kita gagal nih malam ini. Aduh gimana ya. Aku juga udah bilang tadi kita nyembah Tuhan dulu. Aduh gimana nih. Aku grogi nih. Apa kita matiin teleponan dulu bentar. Guys. Guys. Kita pause dulu ya. Coba ya aku invite sekali lagi diterima ya. Pastor Joseph ya. Aduh. Bentar bentar. Guys. Mohon maaf nih. Kayaknya kita mesti off dulu ya. Itu gimana nih ya. Restart. Restart. Oke. Nah nih. Jose Carol udah nih. Tuh. Waiting for Jose Carol. Kemesraan. Baru bisa. Ih pake merah ya ampun. Kok kok tinggal dimana sih pake merah. Padahal gak janjian ya. Iya. Iya. Pasti hatinya lagi berbunga-bunga ya. Iya dong. Pastor Jose. Thank you banget ya. Udah mau kasih waktu. Susah banget mintanya. Sampai saya bilang harus disobok apa. Tapi finally Tuhan baik. Iya. Kalau waktunya tepat. What a privilege bisa join. Biasanya yang diundang pas tujuan itu justru orang-orang yang ngetop-ngetop nih. Kita gilih aja. Sada. Oke. Pastor Jose baru potong rambut ya. Iya. Potong rambut ya. Bagus gak? Bagus gak? Lumayan ya. Iya. Paling gak kita balance lah. Jadikan keliatan seumur. Nah terus Pastor Jose kita boleh bercanda atau serius nih? Ayah kan kurang gitu JPSC. Bagaimana tuh? Tergantung. Tergantung you punya pendengar malam hari ini. Oke. Nah ada beberapa pertanyaan sebelum kita. Ntar nih aku agak kepotong ya. Aku adjust dulu nih. Soalnya muda-muda kan yang lihat nih. Saja. Oke. Nah. Pastor Jose. Dulu Pastor Jose yang ngejar Pastor Hana. atau Pastor Hana ngejar Pastor Jose? Gak boleh bohong. Tuhan adalah saksi. Saya yang ngejar dong. Sadap. Nah. Pastor Hana itu mau sama Pastor Jose karena apa? Ya apalagi kalau bukan yang kelihatan ini. Isi. Satu. Terus. Aku gak ikut ketawa juga gak enak kan yaudah. Ini direkam loh nanti aku posting. Oh gitu. Yang pertama fisik terus. Bukan. Saya rasa kalau alasan dia mau waktu itu. Kalau menurut kata-katanya Hana ya. Dia waktu itu mau karena dia merasa aman. Dia merasa dia bisa tenang kalau ikut sama saya. Saya gak tahu apa yang membuat dia tenang pada waktu itu yang pasti. Berarti ada dua kepribadian tuh. Karena ada darah security sama pendeta. Tenang dan aman. Cuma waktu itu belum ada JPCC. Belum ada JPCC. Belum ada JPCC. Mungkin kalau dulu ada JPCC. Pastor Hana lebih banyak pilihan. Tapi udah gak apa-apa. Ya pasti belum jelas. Masa depannya belum ada kepastian apa-apa. Jadi saya cuma tahu saya mau melayani Tuhan. Secara pekerjaan juga masih morat marit. Keuangan apalagi. Jadi ya cuman anehnya dia tetap merasa bahwa dia merasa aman. Dia bisa percaya sama saya. Itu menurut kata-kata dia. Jadi ya akibatnya ya saya walaupun waktu itu belum punya apa-apa. Belum berhasil mencapai apa-apa. Dia ya mau. Oke guys. Bagi kalian yang belum punya gereja lokal. Kalau kalian ke JPCC. Di sana adalah tempat yang aman. Karena pastornya memberikan rasa aman dan tenang. Oke. Termasuk yang Gilgal boleh pindah semua. Yang Gilgal semua. Oke kita buat perjanjian dulu nih pastor Jose ya. Kalau karena percakapan ini. Kebetulan di Gilgal sih banyak stok ya. Aku sih gak sombong. Aku apa adanya ya. Nah kalau sampai. Ternyata ada kawin campur nih JPCC Gilgal. Dan mereka pilih ke Gilgal gitu. Pastor Jose rela gak? Ya mau gak mau ya harus direlain. Oke. Thank you. Nah terakhir pertanyaan terakhir sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Pastor Jose. Waktu lagi jatuh cinta ya kan. Love song apa yang paling berkesan? Love song? Saya gak hafal nama lagu. Nama lagunya. Saya langsung tau. Tapi saya tau lagunya Phil Collins tuh. Yang gimana? Coba. Aduh judulnya. Judulnya apa ya? Nah. Itu lagu Disney tuh. Yang Phil Collins yang nyanyi. Saya gak tau judul. Yang bahasa hokian atau apa? Nah, 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 nah. Oke. Bentar saya tanya. Lagu yang Phil Collins yang kamu suka lah. Eh, Night Check kita di. Lagunya Lion King. Night Check kita di awasi nih sama istri-istri. Iya dong. Yang gimana? Lion King yang gimana coba lagunya? Saya gak bisa nyanyi. Saya kalau nyanyi, mujizat terjadi. Yang mati hidup, yang hidup mati. Makanya saya gak berani nyanyi. Oke, kalau gitu kita akan mulai dengan sebuah pujian dulu. Pastor Joseph ikut nyanyi ya. Boleh. Ini lagu yang akan menguatkan banyak orang. Dan semua nih, udah 2.600 lebih. Kalau kalian mau lambaikan tangan, mau nyalakan center di handphone kalian, silahkan. Lagu ini akan menguatkan kita saat-saat kita goyang. Amin. Tuhan kirimkanlah aku Kekasih yang baik hati Yang mencintai aku Apa adanya? Apa adanya? Everybody sing Tuhan Tuhan kirimkanlah Yang keras, kekasih Kekasih yang baik hati Baik hati Yang mencintai Yang mencintai aku Biarkan air matamu mengalir Apa adanya? Ya, jamahan terjadi malam ini. Amin. Oke, saya rasa ngelawaknya cukup Sampai disini Karena Bayar Pastor Joseph mahal nih Ya, oke kita langsung aja Karena kita berdua orang pinter ya Pastor Joseph itu lulusan Jerman Aku lulusan lokal ya Jadi Pastor Joseph jadi narasumber Nah, Pastor Joseph ini tinggal di selatan Tapi walaupun dia casingnya selatan Tapi on the dealnya utara banget Hokkien banget Betul banget Kalau aku ya Aku casing utara ya Tapi aku ke selatan masuk Kemana masuk Ya itulah aku internasional Oke, ladies and gentlemen Are you ready? Langsung masuk pertanyaan yang Tapi lagu tadi udah bisa kan Pastor Joseph? Bisa, bisa Bisa ya Coba Itu jadi lagu yang Pastor Joseph coba nyanyi Siapa yang pengen Pastor Joseph nyanyi? Jangan mencobai Dua, tiga Nanti Bujija terjadi Sama-sama di bimbing Mesti rendah hati Beneran Nanti Bujija Tuhan kirimkanlah Sama-sama dong Pastor Joseph Terkasih yang Baik hati Aduh cakep suaranya Yang mencintai Aku Dua, tiga Apa Apa Dan 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 Oke Nomor satu Pastor Joseph Apakah benar jodoh di tangan Tuhan? Kalau di tangan Tuhan Saya udah kembalikan perpuluhan Saya ke JPCC gak pernah telat Ke Gilgal apalagi Mana itu jodoh? Silahkan Pastor Joseph Kita mulai Ini yang paling ringan nih pertanyaannya Pertanyaan padahal 700an ya Ini yang udah paling ringan 720 Kalau menurut saya Jodoh itu Kalau itu pendapat saya Jodoh itu di tangan kita Karena Mereka yang berkata Jodoh di tangan Tuhan Menurut saya Hanya Coba memberikan tanggung jawab itu Kepada Tuhan Bukan di tangan mereka Guys Jodoh di tangan kita Silahkan terus Kaget saya Kalau Kalau saya Kalau misalnya Saya gak tau deh Kalau pendengar malam ini Kayaknya harusnya Alkitab gitu ya Kayaknya Kristen banget Terus Alkitab Ya boleh Saya kasih Alkitab Kasih beberapa pendapat Yang saya temukan di Alkitab Waktu itu Waktu Hawa diciptakan Dikatakan bahwa Sebelum Hawa itu Diperkenalkan oleh Tuhan Kepada Adam Kalau yang suka Alkitab Boleh catat ya Menurut saya Adam diperkenalkan Pada Hawa itu Di kejadian Fasa ke-22 Nah sebelum Kejadian Sorry Kejadian 2 Ayat ke-22 Maksudnya Kejadian 2 Ayat ke-22 Nah sebelum Ayat ke-22 Sebenarnya Adam itu sibuk lagi kerja Ada catatan Bahkan dikatakan Di ayat ke-20 Kalau saya gak salah Dikatakan Adam lagi kerja Dan dia tidak Menjumpai Penolong yang sepadan Dengan dia Yang pasti yang dia-dia Binatang semua sih Sampai pada waktu itu Dia gak pernah kepikiran Bahwa saya Perlu istri Saya cuma lihat Dari semua yang hidup Kira-kira yang mana Yang menarik hatinya Dan memang gak ada Yang menarik hatinya Sampai ke ayat 20 Kejadian Fasa ke-2 Nah kemudian di ayat ke-22 Dikatakan Tuhan ambil rusuknya Adam Dibangunnya seorang perempuan Dan kemudian Dibawanya Tuhan Kepada Adam Gak dikatakan apa-apa Tuhan gak bilang Dengarkanlah anakku Inilah pasanganmu yang sepadan Jadi karena dia istrimu Gak ada nubuatan Gak ada apa-apa Cuma Tuhan cuman bawa Istilahnya Di display Ditampilkan di depan Adam Nah di ayat ke-23 Baru Adam yang tiba-tiba Setelah lihat dia Setelah lihat semua Mahluk hidup yang lain Dia bilang Wow Inilah dia Jadi menurut saya Adam yang kemudian Make decision Adam yang mengambil keputusan This one This is it Inilah dia Adam bilang Tulang dari tulangku Daging dari dagingku Dan Adam yang sebut dia Namanya woman Atau Perempuan Kalau pakai istilah Pendeta Namanya Mars Monroe Dia bilang Woman Manusia yang sama Dia sama Bedanya dia punya womb Punya kandungan Jadi menurut saya Adam yang pilih Nah karena Adam pilih Baru kemudian dia 24 Karena itu Atau sebab itu Seorang laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya dan ibunya Jadi Bukan Tuhan yang Bernubuat Tuhan yang menetapkan Tuhan cuman menampilkan Kemudian Adam yang memilih Tuhan Adam bilang This is it Ini dia Oke Berarti ini sangat clear sekali Guys Catat Jodoh ada di tangan kita Bukan di tangan Tuhan Tapi Tuhan Taruh itu di sekeliling kita Dia tampilkan Kalau sampai lu orang Pada gak lihat itu Yang sudah disiapkan Tuhan Berarti kemungkinan Standar lu terlalu tinggi Guys Atau lu buta kali Nah Jadi Pastor Joseph mungkin Dia kurang bergaul kali ya Dia mungkin dari rumah Ke kantor Gereja Rumah kantor Gereja Makanya saya juga Kadang nih staff-staff saya Yang single tuh Saya juga Aduh Kenapa nih Gitu kan Itu kan Pasaran jilga jadi turun kan Jadi menurut saya Mungkin harus banyak bergaul kali ya Enggak Ini kan kita aplikasikan kan Nah Ya Pergaulan gak salah satu tempat Komunitas ya Pergaulan itu salah satu tempat Dimana kita bisa melihat Semua yang ditampilkan Atau yang lewat Di depan kita Kalau gak mau lihat dimana Nah Begini Kalau misalnya kan ada yang pernah ngomong Ada tiga B ya Berdoa Bergaul Berkaca Lu udah doa Lu doa puasa gak keluar kamar Lu jadi kampungan kan Terus dia udah Apa nanya Bergaul kan Tapi bergaul dia gak berkaca Mulut bogot Rambut ketombean Kayak begitu kan Rambut gila udah tahun 70an Udah gak pernah belanja Gak pernah dipake Apa kek gitu kan Nah Beneran Jadi misalnya udah berdoa Bergaul Udah satu lagi apa Berkaca ya Berkaca Berkaca Berarti Kalau sampai dia gak dapet tiga itu Cuma poinnya di tiga itu aja kan Karena jodoh di tangan kita kan Iya dong Jodoh di tangan kita Emang ya Tinggal Apakah dia gak ketemu yang Ya tadi dibilang standar Tapi standar juga Mesti di definisi ya Yang dimasukkan dengan standar itu apa Tapi kemudian Kalau dia gak berkaca itu ya Mungkin Refleksi buat orang-orang yang mesti Mesti mungkin perlu Perlu pendapat orang lain ya Kenapa kalau dia udah coba nembak 77 kali Semua ditolak Ya mungkin saatnya untuk Refleksi Apa yang bisa menjadi pendapat Nah Menurut Pastor Joseph Kalau lihat orang-orang yang usia tambah lanjut Dan mereka belum menemukan pasangan Kemungkinan karena standar mereka terlalu tinggi Atau memang stok sedikit Kan mereka Pasalnya saya pindah gereja ya Saya bilang Tersinggung dong saya Aku kan kotba bagus Aku pujian ngangkat loh AC dingin Dia bilang katanya kurang stok Atau gimana Nah Itu karena mereka Apa sih faktor yang Pastor Joseph amati? Kalau itu yang bilang Jemaat Gilgal Menurut saya Pasti ada faktor yang dia perlu Perlu berkaca ya Kalau Jemaat Gilgal kan Bukan jumlahnya sedikit ya Kalau di Gilgal dia nggak ketemu Mungkin di tempat gereja manapun juga Sulit akan ketemu Jadi faktornya Saya nggak bisa jawab Kenapa dia nggak Kecuali kalau memang di gerejanya dia Jemaatnya Terbatas Dan hanya dia Yang single Dan adiknya dia Juga yang single Dan nggak ada keluarga lain Yang punya anak single di gerejanya Ya mungkin dia bisa berkata Dia perlu pindah komunitas Pindah gereja Dan itu dia bisa pindah Soal pendetanya Maaf ya Pak ya Bukan apa-apa Saya nggak meninggalkan gereja ini Saya tetap bergereja di tempat ini Cuma saya perlu komunitas lain Untuk kenalan AC Iya dong Tapi kalau di Gilgal Menurut saya Itu nggak relevan Tapi kalau sampai dia bilang Di Gilgal Nggak dapat Kemungkinan besar Ada faktor yang dia perlu Pertimbangan Entah dia sendiri Yang nggak bisa keluar Dari komselnya dia aja Kalau dia bergaul Cuma di komselnya Dan di komselnya Cuma ada beberapa orang Yang Ya mungkin juga Secara kemistri Secara kecocokan Nggak ada Dia nggak coba keluar Dari komsel dia Ke komsel yang lain Kalau dia pelayanan Dia nggak keluar Dari pelayanan dia Apalagi kalau di tempat Dia melayani Misalnya kalau dia cowok Tempat dia melayani Cowok semua Misalnya dia pelayanan Di pelayanan parkir Ya cowok semua Dia nggak bisa Dapatkan Tanda kutip komunitas Kenalan di pelayanan dia Dia perlu kenalan Temen dia Misalnya kalau ada Di komsel dia Ada temen dia Satu komsel yang Pelayanannya di sekolah minggu Minimal dia harus Ikut bergaul Sama teman-teman di sekolah minggu Minimal kalau mereka Di outing Mereka lagi makan-makat Ya ikut aja Kenalan Masih aktif ya Ya dia harus keluar Dari komunitas dia Kalau dia dari komunitas dia Siapa yang mau dilihat Dia teman parkir dia Oke Kalau dia keluar dari komunitasnya Minimal menurut saya Di gereja dia sendiri Atau di gereja Terus keluar dulu Dari komunitas dia Kalau dia bekerja Apakah dia cuman kenal Teman satu departemennya dia Dan nyaman bergaul dengan Departemennya dia Kalau dia bekerja di perusahaan yang agak besar Menurut saya Di perusahaan dia sendiri Ada banyak sekali Mungkin orang-orang yang Punya Co-values and Co-beliefs yang sama Yang punya iman yang sama Punya nilai yang sama Yang tapi ada di departemen yang lain Ada di lantai yang lain Satu perusahaan yang sama Jadi menurut saya Perlu keluar dulu Dari cangkangnya kita Sebelum dia bilang Gak ada Ini hal kedua Bagus sekali Jadi Apa perluas Pergaulan Menurut saya Apa seriusnya Ini agak menyimpang sedikit Dari tadi Kenapa ngomongnya miring gitu Apa memang Anglenya ke kanan gitu ya Lebih ganteng Saya memang Kalau angle yang bagusnya Sebelah kiri Oke saya coba deh ya Oke jadi Kita masuk pertanyaan yang berikut Apakah cinta Kalau sudah 27 tahun ke atas Sudah gak ada yang gereng lagi Seperti waktu kita dulu Kan dulu waktu kayak sekolah Pasar juasnya tuh di Jerman Dari umur berapa Takutnya gak kontekstual Contoh saya Saya umur 18 Sampai umur 30 Nah Waktu kita SMP SMA kan Ada istilahnya kan Monkey love tuh Cinta monyet Gue juga gak tau Kenapa disebut cinta monyet Terus si cowoknya kan Dari warung bakmi Ceweknya di warung te botol Ngintip-ngintip Tapi kan pendeta bilang Awas lu pacaran lu Genit lu Kegatelan Nah akhirnya sampai 27 Dia gak dapet jodoh Nah ini kebetulan Ada orang tua yang ikut Yang muda ikut Usia berapa Biar kita gak telat nih Karena kan kalau kita telat Yang cakep-cakep Kayak kita kan udah habis duluan Kan sadat Jadi usia berapa sih Untuk mulai Oke ini saya dapet Ini agak Agak saintifik ya Agak ilmiah sedikit Pendapat saya Ini saya dapet Dan belajar Dari temen saya Yang Psikologi Salah psikolog Dr. Roby Senderager Dia kasih tau saya Bahwa otak manusia itu Misalnya memang Ada usia-usia Termasuk di mana Kecenderungan kita Pakai otaknya mana Nah di bawah usia 23 Saya dikasih tau Kita cenderung memakai otak Emosional kita Otak perasaan kita Jadi waktu SMP Di bawah 23 Banyak keputusan kita Seringkali dipicu oleh Apa yang kita rasa Oke Gak dipikirin sih Otak perasaan Tapi begitu di atas Umur 23 Kita cenderung Mulai memakai Otak yang Logic Di depan Otak Otak depan kita Otak Berpikir kita Nah Itu sebabnya Kita berpindah Begitu lewati Umur 23 26 Mulai 27 28 Otak depan kita itu Matang Sepenuhnya mungkin Kita mulai akan pakai otak Di depan Logika di depan Jadi memang Nah kalau kita Baru mulai Berkenalan Atau melangkah Untuk berkenalan Berpacaran di usia itu Kita cenderung Akan mengambil keputusan Berdasarkan yang kita pikir Dibandingkan apa yang kita rasa Nah pernikahan Masalahnya adalah Tidak bisa dilakukan Atau diambil Langkah untuk menikah Tanpa risiko Sama sekali Gak mungkin Ada faktor risiko Cuma bagaimana kita Mempelajari dasar Prinsip hal-hal yang penting Kita temukan Sebelum kita mengambil risiko Itu Berarti kalau disimpulkan Paling aman Umur berapa Kita mulai 23 Waktu masih perasaan Ya karena kita perlu Kombinasi Ya kombinasi antara Kita harus merasa Tapi kita juga harus Diajar untuk berpikir Menurut saya Kalau saya Ini gak ada Ini gak ada ilmu Alkitabnya Ini bukan kepastian yang absolut Tapi kalau saya Anjurkan anak saya Mungkin kalau dia mau Berpacaran sebaiknya Bukan 18-19 tahun Karena kalau belum mau Menikah umur 22-23 Berapa pacaran 18-19 tahun Jadi pacaran Terlalu lama juga Bukan apa Wasting time Tapi kalau Kalau saya Anjurkan anak saya Mungkin antara 22-25-26 Di situ Temukan orang yang tepat Ya Kalau yang bisa Dibawa umur 27-28 Menikah Tidak perlu Tunggu terlalu lama Tapi saya tidak Mau mengecewakan Bukan berarti yang Saudara yang udah Umur 30 sekian Itu berarti Saudara Tidak punya kesempatan Enggak Cuman Buat saudara Atas 28-29 tahun Ini yang saya mau dorong Saudara harus berani Dorong diri Saya sendiri Ambil risiko Masalahnya adalah Kalau saudara Untuk keluar makan Kenalan saja Enggak berani Ambil risiko Ya kapan bisa Masuk ke dalam Kedekatan yang lebih jauh Itu sih Kedapat saya Menurut saya benar sih Karena aku kan Orangnya pemalu loh Aku tuh dikenalin loh Iya Masa sih Pemalu Pas menikah umur berapa Saya umur 31 31 ya ampun Aku 29 Aku lebih cepat laku Saya juga lama Saya gak laku-laku dulu Karena gak Gak ada yang mau Kere Gitu ya Tapi itu mujisa terbesar ya Pasar Jose Bisa dapat jodoh Oke kembali ke pertanyaan Saya takut nanti Pasar Jose Left out Oke Oke Kan kita pernah denger Single tuh utuh ya Jadi katanya Ada yang gak menikah Juga oke Pokoknya Kalau pendeta udah putus asa Gimana nih pastor Aku mau kawin Kamu liat Rasul Paulus Kamu liat Mother Teresa Bukasih gitu Setinggi-tinggi langit Ya pingsan lah kita Nah Oke Biar aku bilang ini Sebelum kamu tanya Biar aku bilang ini Karena bukan cuman utuh Karena Alkitab bilang Memang Kan ada yang Bayang yang bilang ini Tapi Alkitab bilang Tidak baik Kalau manusia Seorang diri saja Ya It's not good For man to be alone Maksudnya bukan sendiri To be lonely Nah manusia gak diciptakan Untuk lonely Nah masalahnya adalah gini Let me say this Pernikahan Tidak menyelesaikan Masalah loneliness Banyak orang yang udah menikah Masih lonely Setuju Loneliness gak diselesaikan Dengan pernikahan Kan Pas Yuan sendiri Saya sendiri Kita udah menikah Nah Pernikahan gak menyelesaikan Masalah loneliness Dan itu sebabnya Bukan berarti Kalau gak menikah Harus lonely Nah itu aja sih dulu Saya stop disini Jadi Memang tidak baik Manusia mengalami loneliness Tapi alone Must not be lonely Kalau kita bisa bangun komunitas Bangun kehidupan Semikian rupa Kalau memang Kita Dipertemukan Dengan yang tepat Dan bisa Membangun pernikahan Dan berdua itu Tentunya lebih baik Tentunya Tapi bukan berarti Sendiri itu kurang baik Atau sama sekali Tidak baik Bisa membangun kehidupan Yang baik Ada banyak Yang bisa dilakukan Orang yang sendiri Yang tidak bisa dilakukan Oleh orang yang sudah menikah Apalagi punya anak Hmm Oke Kembali tadi Sebenarnya pertanyaan saya Belum selesai tadi Cuma Eh tadi Pastor Yose Kok kalau ngomong gitu Ada Inggris-inggrisnya Keren nanti aku juga pakai Inggris ya Kalau Pastor Yose Gak ngerti Berarti ya Aku salah Inggrisnya Aku ini kan direkam Soalnya aku juga harus ada kelas Gitu loh Oke So I Just like a question Pop up in my mind Kan harus ambil resiko Ya kan Boleh gak Cewek Nyatain cinta dulu Ma cowok Itu cowok sih Ganteng Cuma agak goblok Diam aja Gue tau dia mau Gimana sih Secara kultur timur kita Daripada dia kesambet orang Mending gue sikat dulu Gitu Gimana tuh pandangan Pastor Yose Kalau Cewek ngomong dulu Kan resiko kan Kalau sebelum saya jawab Boleh Pak Enggak Nanti saya pengen Biarkan teman-teman yang mendengarkan ini Yang mengambil kesimpulan Nanti Kalau saya jawab Atau pendapat saya sendiri Boleh aja Kalau bagi saya Framework saya Dalam membangun hubungan itu Ada lima tahap Gampang sih Kalau ada yang mau catut juga boleh Ini lucu ya Udah malam santai-santai Pakai catat Lima tahap Yang pertama Yang pertama itu perkenalan Nah makanya Kalau kita perkenalan Itu namanya kenalan Habis perkenalan Pertemanan Ya itu namanya teman Nah Buat saya kenalan itu Ya sama siapa aja Mau siapa aja juga Saya kenalan gak jadi masalah Beda Prinsip orang yang beda pendapat Ya kenalan juga apa-apa Ya Kalau kenalan ya Saya kasih nama depan Kadang-kadang gak kasih nomor kering ya Oke Kasih data terbatas Kalau teman ya mungkin Sedikit lebih jauh Tapi kalau saya pribadi Saya gak kasih kontek pribadi HP, WA Ke rumah sekedar Teman Kalau sahabat ya Setelah perkenalan Pertemanan Persahabatan Nah Kalau sahabat Saya kasih yang pribadi Alamat rumah juga gak masalah WA juga gak masalah Nah buat saya Perkenalan Pertemanan Persahabatan ini tahap Nah Untuk setiap tahap Itu ada kualifikasi Siapa yang saya anggap Teman Siapa yang saya anggap sahabat Nah Untuk berpacaran Ini masuk lebih dalam Dari persahabatan Kepada berpacaran Lalu kemudian pernikahan Jadi Berpacaran dan pernikahan Ini udah Tahap yang lebih serius Nah sisanya adalah Pertemanan dan Persahabatan Nah dari perkenalan Dari perkenalan Sampai pernikahan Ini Yang di Tiga di tengah ini Jadi pertemanan Persahabatan Berpacaran ini Yang menjadi kunci Nah Kalau tadi tanya Boleh gak Cewek nembak Ya tergantung Nembaknya di mana Kalau nembak Di tahap Pertemanan Oke Iya Kalau sudah lama Bersahabat Udah ada Tanda-tanda Dan semua Jadi menurut saya Ini udah setiap Tahap ini Ada hal-hal yang harus Ada tugas rumah Yang harus dikerjakan Jadi Ada banyak sekali Nah kita Saya anjurkan Kita masing-masing Yang kemudian menentukan Nilai-nilai apa Kualifikasi apa Yang harus kita tempatkan Untuk orang yang kita sebut Sahabat Buat saya Sahabat misalnya Nilai kejujuran Kesetiaan Saya gak mau bersahabat Dengan orang yang mengkhianati Tidak jujur Tidak punya Misalnya contoh Itu teman gak harus Dipacar Sahabat aja Saya perlu Orang-orang yang seperti itu Nah orang yang tadinya Sahabat mendadak Berubah nilai Ya walaupun Dia udah punya HP WA saya Di otak dan benak saya Dia udah keluar Jadi teman saja Atau bahkan Jadi kenalan saja Dulu sahabat Sekarang mungkin Dia kenalan Jadi Buat saya Kalau nembak Ya sekarang pertanyaannya Ada di level mana Supaya gak Sah-sah aja Tapi harus ada Di level tertentu Jangan di awal Dan langsung nembak Kalau saya Tapi ya Teman-teman sendiri Yang bisa Memutuskan Tidak ada Menurut saya Tidak ada tabunya Tidak ada larangannya Tidak ada Tidak ada hal-hal yang Yang Aneh sih sebenarnya Apalagi kalau itu Sudah sahabat gitu Dan sudah lama bersahabat Dan cuma karena mungkin Kepribadian laki-laki itu Mungkin lebih malu Atau apa saja Apalagi kalau misalnya Sang wanita tahu Sebenarnya Dia itu belum berani Karena mungkin Dia masih Secara Keuangan mungkin Belum siap Misalnya loh ya Nah Pastor Jose Kalau misalnya Yang cowok lebih muda Berondong Apakah oke Kan suka dipakai ayatnya Kan cowok Adam diciptain dulu Terus baru hawa Sementara yang tua-tua Misalnya udah pada menikah Kayak Pastor Jose Kayak aku gitu Yang ada yang muda-muda Di usia Kalau boleh Di batas usia berapa Kalau gak boleh What is the reason Buat saya Alkitab gak pernah Melarang ya Untuk laki-laki Lebih muda Atau lebih tua Adam dan hawa Beda hari ya Umurnya ya Kalau secara Alkitab Tapi memang Sejarah manusia Menjalankan Pernikahan Dan Atau Manusia hidup Memang Penilia menunjukkan Bahwa wanita For some reason Mencapai Kedewasan Lebih cepat Itu Itu di banyak negara Itu wanita Mencapai Kedewasan Lebih cepat Gak tahu Alasannya Penyebabnya Apa Saya bukan Penelitian Sosial Tapi itu Fakta Realita Nah Jadi yang Menjadi kunci Bukan umur Tapi kedewasaan Kalau Wanita itu Umurnya Lebih banyak Tapi laki-lakinya Punya Kedewasaan Yang cukup Untuk bisa Memimpin Ya gak jadi Masalah Nah sama Umurnya saja Wanitanya Bisa lebih Dewasa Itu aja Bisa bermasalah Dan bahkan Ada laki-laki Yang umurnya Lebih banyak Wanita Lebih sedikit Umurnya Atau lebih muda Masalah juga Jadi isunya Bukan umur Isunya adalah Kedewasaan Kecuali Kalau memang Bedanya Banyak sekali Nanti ada masalah Fisikal Misalnya Karena suatu hari Nanti wanitanya Menopaus Laki-laki Jadi kalau misalnya Usianya terlalu Jaraknya terlalu jauh Jadi faktornya Bukan Faktor mitos Dan lain sebagainya Nah saya gak tahu Kenapa orang-orang dulu Melarang Kalau Anaknya Menikah sama laki-laki Atau anaknya perempuan Menikah sama laki-laki Yang muda Kalau menurut saya Tebakan saya Faktornya faktor Kedewasaan Itu sih Bukan Tapi ini Very good Kalau saya simpulkan Yang pertama adalah Kedewasaan guys Karena ada laki-laki Yang lebih tua juga Ya kan Tapi mungkin Dia gak dewasa Gitu Yang kedua adalah Pikirkan Kalau mungkin Wanita jauh terlebih Jauh di atas kita Adalah tentang Misalnya Wanita Get older Faster Tapi itu menurut Bukan yang Yang ikutin IG ini loh ya Ini menurut ahli-ahli Gitu Terus Takutnya nanti pada lift kan Kita jadi dikit yang follow Tapi nanti Kalau dia menopause dulu Kan juga kita Siap gak Gitu Walaupun fase itu Harus kita lewati Nah Kembali ke pertanyaan saya tadi Yang sempat Terpotong adalah Oke Misalnya kita udah single Utuh Karena kan Bicara mengenai lonely Menikah aja bisa lonely Oke akhirnya kita sendiri deh Kita banyak temen Kita pokoknya bisa build Diri kita Nah bagaimana Kalau akhirnya nih Sampai gak ada jodoh Ngatasi kehidupan seks Itu gimana ya Pasar Jose ya Di laki gimana Tapi kalau saya nanya perempuan Kan Pasar Jose Belum pernah jadi perempuan Aku juga belum jadi perempuan kan Nah itu gimana Oke deh Gue sendirian Gitu Ya memang Memang Buat laki-laki Kalau di usia muda Semakin susah ya Karena hormon itu Adalah tantangan tersendiri Buat seorang laki-laki Tapi Fakta juga menunjukkan Bahwa pergumulan seksual Bukan dihadapi oleh Yang tidak menikah saja Justru juga dialami Oleh yang sudah menikah Jadi sebenarnya Menurut saya Memang gak segampang itu Kalau kita bicara Bukan cuma saya mau Klise bicara Bicara pada cowok ya Bahwa ya memang Practicing self-control itu Bukan sesuatu yang mudah Tapi Kalau kita mau fair Saya bicara Sebagai laki-laki yang gak menikah Practicing self-control Bukan cuma perlu Buat laki-laki single Yang belum menikah Dan Tanda kutip Tidak bisa menyalurkan Apa kebutuhannya Sebenarnya seksual Saja Tapi seorang laki-laki Yang sudah menikah juga Karena ada Banyak sekali Menurut saya Piri masa Dimana seorang laki-laki yang menikah Juga harus mempraktikan Self-control yang sama sih Sebenarnya Jadi Saya gak tau Apakah ini cukup Menjadi hiburan Buat laki-laki yang belum menikah Biar saya Biar saya Conclude Kayaknya Mas Yuan aja deh Kalau nyanyi deh Oh gitu ya Oke Pertanyaan Pertanyaan lanjutan Gini Sekarang ceritanya udah dapet jodoh nih Kan katanya Kalau diberkati Mesti dalam hidup kudus ya Jadi dalam kekudusan Alam memberkati mereka Baru mereka beranak cucu Beranak cucu kan ya Pasti ada proses yang namanya Persetubuhan Gitu kan Itu kan mulai dari pegangan Segala macem Nah Masalahnya adalah Ini kan saya nampungin Pertanyaan-pertanyaan ya Mereka tanya nih Kalau gue 3 tahun Pacarannya Kalau gue setahun Cewek gue hot Gimana gue gak cium dia Nah Batasannya gimana sih Apakah kalau seks Sama sekali gak boleh Tapi kalau petting Boleh Atau gimana Ini kelihatannya Mungkin pertanyaan yang very Kok begini banget pertanyaannya Tapi ada banyak orang Akhirnya Gak bisa menikmati berkat Dalam kehidupan pernikahan Karena Dosa-dosa yang mereka lakukan Sebelum pernikahan Dan tidak dibereskan Please Ahlinya Ya Ini Pertanyaannya menurut saya Realistik ya Walaupun Walaupun sepertinya kok Ini perlu dibahas Tapi memang ini Sesuatu yang realistik Siapapun yang bertanya Menurut saya Saya appreciate Pertanyaan ini Datang Ya Kembali lagi Standar apa yang Mau kita tetapkan Saya very simple Saya bicara sama anak saya Saya punya anak perempuan Saya punya anak laki-laki Saya bilang Kalau kalian berpacaran Saya gak akan bisa Naif Berkata bahwa kalian Tidak akan tergoda Apalagi kalau kalian Jatuh cinta Dan apalagi kalau Seandainya anak saya Laki-laki sekarang Dia usah Bisa Sekarang dia Berpacaran sih Tapi saya pernah Bicara sama dia Belak-belakar Sedang karena Untuk kamu bisa menikmati Keindahan seksual Itu pilihan ada Di tangan kamu sendiri Karena organ seksual Yang paling penting Yang Tuhan berikan Bagi kita Bukan cuma alat Kelamin kita Tetapi adalah Otak kita Nah Sensasi Daripada Kenikmatan seksual Yang Tuhan berikan Bagi kita Itu rekamannya Ada di otak Oke Itu sebabnya Kita tidak mau Dan saya bilang sama dia Kamu tidak mau Mencampurkan Sensasi Daripada Kenikmatan seksual Yang Secara Fisik Kita namakan Seringkali Orgasme Pada saat tubuh Kita mengalami Orgasme Otak kita itu Merekam Semua jejak Sensasi Yang kita alami Dan saya bilang Kamu tidak mau Mengalami Atau merekam Jejak sensasi Kamu yang pertama Kali itu Bercampur Dengan rasa bersalah Oke Karena Dosa Kita lakukan Menyebabkan Rasa bersalah Dan rasa takut Muncul Karena pertama kali Dosa Datang ke manusia Manusia itu Berasa bersalah Dan takut Kemudian mereka Bersembunyi Itu dampak Dosa Saya bilang Kamu tidak mau Mencampur Rekaman Sensasi Keindahan Seksual itu Pertama kali Dengan rasa Berdosa Untuk itu Atau rasa bersalah Dan rasa takut Sehingga Apa yang indah Jadi tercemar Dengan sesuatu Yang tidak Seharusnya ada Di situ Untuk itu Kamu perlu Jaga Supaya Kamu mengalami Sensasi itu Setelah kamu Diberkati oleh Tuhan Kamu mengalaminya Mengalaminya Bahkan Tuhan Approves Tuhan yang Approves Karena kamu sudah Diberkati Jadi Buat saya Virginity Keperawanan itu Bukan bicara soal Fisik Keperawanan Bicara soal Apa yang ada disini You don't have Second chance For the first Experience Itu sih Jadi Makanya Kalau bicara soal Standar Kekudusan Yesus bilang Perjinaan itu Bukan terjadi Secara fisik Perjinaan terjadi Pada waktu Kita mengizinkan Seseorang Yang tidak Seharusnya Ada di pikiran Kita Dan kita Sudah melakukannya Di pikiran kita Itu sih Jadi buat saya Jauh lebih penting Kalau misalnya Saya simpulkan Kalau kita Waktu melakukan Any part Atau Salah satu bagian Dari proses Persetubuhan itu Misalnya Kalau dengan kita Deep case Atau Kita dengan Berpelukan Atau Bagaimana Bermesraan Itu sudah membuat Pikiran kita Berdosa Dan akhirnya Kita gak Bisa control Apakah lebih baik Kita avoid itu Kali ya Oke Kalau itu Itu lebih gampang Itu lebih gampang Untuk saya menjawabnya Karena gini Kita mesti ngerti Bedanya laki-laki Sama perempuan Perempuan itu Lebih Lebih Saya pakai bahasa Apa ya Laki-laki itu Lebih gampang Nyalanya Sexually Secara Secara Arousal Di Di picunya Lebih cepat Laki-laki Wanita Lebih Lebih lambat Nah Banyak wanita Yang suka kado Suka 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 Physical Physical Intimacy Dia merasa Saya cuma peluk-pelukan Cuman cuddling Cuman ya Gak ngapa-ngapain sih Saya gak akan kemana-mana Cuma banyak wanita Gak menyadari bahwa Laki-laki Tidak bisa Diizinkan Seperti itu Karena laki-laki cepat sekali Tergoda Secara seksual Nah itu yang Banyak wanita Tidak mengerti Itu yang saya ajarkan Bapak anak perempuan saya Kamu gak bisa coba Goda laki-laki Seperti itu Dia sebaik apapun juga Secinta apapun juga Kalau dia Di Di picu Dia bisa Cepat sekali Secara seksual Kemudian Terangsang Kalau itu bahasanya Jadi Tidak baik Atau tidak baik Kamu bermain api Seperti itu Nah sekarang Batasannya secara Pacarannya Batasannya seperti apa Jadi saya Kalau saya Anjurkan sih Ya Karena setiap budaya Beda-beda ya Saya sering ditanya Pertanyaan-pertanyaan Lebih Practical Boleh ciumannya dimana Sini boleh gak Sini boleh gak Jadi kita jadi Kita jadi Legalistik ya Mau garisin batasnya Seperti apa Kalau bibir Mendingan-mendingan Nanti kamu susah kontrol Masalahnya adalah Selain kita susah kontrol Juga secara etika Karena tiap budaya Beda-beda Seperti saya Mungkin pernah cerita Di Sumba itu Sama orang asing pun Ciumannya hidung sama hidung Nah kalau di budaya kita Kan aneh ya Jakarta kita Sama orang asing Berkenalan Cium hidung sama hidung Itu bukan Bagian dari budaya kita Di Eropa Ciuman pipi biasa Tapi di budaya kita Terentu Sentuh tangan aja Gak lazim Jadi menurut saya Perlu disesuaikan Dengan etika Dan budaya yang berlaku Jadi Ya kalau saya anjurkan Yang gak pantas Dilakukan di depan Orang tuanya dia Maupun gak pantas Dilakukan di orang tua kita Ya jangan dilakukan Kalaupun orang tua Gak ada Buat saya sih Batasan begitu aja Kalau memang Tidak pantas Dilakukan di depan orang tua Gak ada orang tua pun Sebaiknya gak Gak perlu dilakukan sih Kalau buat saya Simpelnya begitu Kalau mau didengerin Sehatnya Very good Tiba-tiba aku teringat Lagu ini Close your eyes And give me your hands Darling Do you feel my heart beat Do you understand Ketauan deh Ayo lagunya Siapa itu Debbie Gibson Debbie Gibson Dia udah jadi pendeta ya sekarang Oke next Bagaimana kalau cari jodoh Lewat dating apps Oke gak Ini pertanyaan yang saya catat Dari pertanyaan mereka Very good Tadi saya udah Tadi saya udah kasih tahapan Kenalan Persahabatan Perpacaran Terus sebelumnya Pernikah Nah Kalau kenalan Jadi Dating apps itu Cuman Dikenalan Kalau buat saya Banyak orang Saya tahu Banyak orang yang against Terutama Orang Kristen Atau gereja Masa sih cari pacar Di Di dating apps gitu ya Menurut saya Menurut saya mau di dating apps Mau di Gereja sebelah Mau di Departemen sebelah Komsel sebelah Itu cuman tempat Perkenalan Tempat perkenalan itu Gak Menentukan baik Buruknya Kecuali Nanti saya akan Balik lagi di akhir jawaban ini Bagaimana tempat perkenalan Bisa menentukan hasil-hasil Akhir Tapi menurut saya Ada banyak tempat perkenalan Yang netral Oke Dating apps Gak Menjelaskan apa-apa Kecuali dating apps Menunjukkan bahwa Siapapun yang disitu Itu adalah orang yang single Yang lagi cari Kenalan Itu aja Oke Dating apps ya Jadi gak bilang Gak bisa memberikan informasi Lebih jauh lagi Gak bisa memberikan informasi Apakah dia bisa jadi Seorang teman yang baik Apakah dia bakal jadi Sahabat yang baik Apalagi pacar Calon Pasangan yang lain Dan calon pasangan hidup yang baik Nah jadi Untuk seleksi Apakah Seseorang yang kita Kenalan Suatu hari bisa menjadi Pasangan hidup Harus lewati Fase pertemanan Persahabatan Dan ini semua Ada screeningnya Apa yang saya perlu cari disini Apa yang saya perlu temukan disini Tadi saya udah lemparkan Beberapa Co-beliefs Co-values Agama itu adalah Co-beliefs Gimana kalau saya Kenalan dengan orang yang beda agama Ya itu berarti Co-beliefsnya Udah berbeda Nah kalau memang kamu mau Berurusan dengan Co-beliefs ya Akar keyakinan Yang hakiki Satu hari Ya ini bisa ribut disini Jadi Bagus banget Tempat kenalan itu Karena gini Tempat kenalannya di gereja pun Gak menjamin Dia bisa jadi orang yang Cocokan gitu Oke Di gereja aja Kenalannya gak menjamin Kan banyak orang yang punya Partner bisnis Kenal di gereja Akhirnya di Cia juga Ditipu juga Jadi untuk menentukan Apakah dia seorang Partner yang baik Partner bisnis Partner sahabat Pertemanan Dan lain sebagainya Memang harus diuji Dia teman yang baik Dia sahabat yang Loloska Dan lain sebagainya Wow Oke Kayak ingat satu lagu When I fall in love It will be Forever Forever When I Oke Sudah jangan digoda Next question Bagaimana faktor orang tua Pastor Gue gagal terus Dia nih orang tua Standar terlalu tinggi Mungkin dia nyesel kali Kauin sama bapak gue Supaya jangan kayak dia Sedangkan katanya Resursus dari orang tua Gimana nih Gue gagal kawin-kawin Gara-gara orang tua gue Cerewet banget Standarnya terlalu tinggi Boleh gak sih Kita udah dewasa Kita ambil keputusan sendiri Tolong bahas Faktor orang tua Mumpung orang tua pada denger nih Nah buat yang tanya Saya gak tau nih Yang tanya anak Atau orang tua Buat dua-dua ya Jadi kalau dibicarakan Ini bicara soal standar Standar itu harus Didefinisikan Harus dituliskan Maksudnya standar itu apa Karena ada banyak Banyak anak yang Kemudian dilarang oleh orang tuanya Karena standar yang dianggap baik Oleh orang tuanya Belum tentu juga baik Nah kalau kita mengerti Bahwa itu tidak baik Berarti kita harus Menjelaskan kepada orang tua kita Dan memang harus cari Bahasa yang cocok Untuk menjelaskan kepada orang tua kita Bahwa Sebenarnya yang kita mau pilih ini Sebenarnya justru standarnya Lebih baik Nah itu memang Beda definisi Menurut saya berulang kali Seringkali seperti itu Karena Ya tergantung Apalagi kalau yang dianggap Standar yang tinggi Dari orang tua itu Sebenarnya Bukan sesuatu yang absolut Apalagi kekal nilainya Seringkali Ya orang tua Misalnya bicara soal Kepastian keuangan Ya betul sih Baik tentunya Untuk kita punya kepastian Tetapi kan uang itu Gak segala-galanya Saya sudah bilang Kalau kita ketemu orang yang setia Dia setia Apalagi dia setia sama Tuhan Dia punya potensi Untuk bisa dibuat kaya Itu Alkitabia itu Betul Tapi kalau dia kaya sekarang Coba denger yang belum pada kaya tuh Ada potensi Terus Ya kan dia kaya sekarang Tapi dia gak setia Apa yang dia punya bisa habis Karena dia gak akan jadi kepala Tapi dia menjadi ekor Itu ayatnya Tapi kalau dia setia Dia bisa menjadi kepala Dia menjadi ekor Tentunya akan jauh lebih gampang Kalau dia setia Dan sudah kaya Tapi kalau dia setia Dia punya potensi Nah kalau orang tuanya Cari kaya Dan sekarang yang kamu punya ini adalah Setia Mudah-mudahan dia setia Dia belum punya kaya Tinggal bagaimana caranya Menjelaskan kepada orang tua Bahwa ini orang Bakal potensi jadi kaya Berarti kalau saya simpulkan Adalah dikomunikasikan Setingga standarnya itu apa Ya kan Dan menurut saya Kita perlu doain kali Orang tua kita Karena mungkin konteksnya juga Kadang-kadang ada yang gak seiman Tapi kan kita juga Ini berduanya orang tua yang ngobrol Kita pasti pengen anak kita Nanti mungkin satu saat Teman-teman jadi orang tua Ngerti Kita gak pengen mungkin Anak kita dapet jodoh yang salah Oke Berikutnya adalah Ada yang usul gini Kenapa sih gereja-gereja Gak mikinin acara gitu Kayak misalnya buat single Atau apa Itu pandangan pasar jose Apakah ini ide yang bagus Sangat baik Karena ya itu bisa membuka Itu bisa membuka peluang Untuk bisa saling lihat Dan saling kenal Jadi buat saya Menurut saya itu ide yang sangat baik Kapan tinggal Gilgal mau undang Asik 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 Tinggal nanti kita Tapi ada pertukaran Ada pertukaran Harus hitung Jadi berapa yang pindah kesana Berapa pindah kesini Harus hitung Eh sadap Koko Jadi maksudnya itu bikin Antar gereja Atau di gereja sendiri aja ya Di gereja sendiri Ide baik yang Ide awalnya ya Harusnya dari gereja sendiri Gak perlu Gak perlu terlalu ribet ya Kalau di dalam internal gereja Lintas department Itu lintas komunitas Itu dilakukan Itu bisa Kapan saja Sebagai gebala sidang Udah bisa putuskan Tapi kalau dengan gereja lain Kan mesti Kerjasama dulu Negosiasi Kalau kawin Tindahnya kemana Kalau aku sih aman sih Mereka mau ke JPC Aku oke aja Merti mereka kawin Karena aku percaya Nilai-nilainya Mungkin itu Ikhlas nih Ikhlas nih Mungkin lagu tadi Maka kita mesti hati-hati Lu ngomong Untung dierekam Untung dierekam Gak apa-apa Aku orang benar Aku orang tulus Lagu tadi Antara Gilgal JPC Kita jatuh cinta Antara JPC JPC dan Gilgal Atau kayak ketua selnya Kan disana Dead leader Di aku family Sel leader Tapi kayak anak-anak Jadi kita ngetes Kedalaman Tes the water Apa tuh istilahnya Tadi kan di cewek Cewek Asal dari titik tertentu Boleh Ngomong Tapi ini kalau si cowok Kan dia bisa dikira Playboy dong Peser Jose Iya gak Ntar dia udah Departemen musik nih Ditolak Masuk ke parkir Kelantai tiga Departemen anak Tolak gitu Hancur Udah terkenal Membak kesana-sini Tapi ditolak Ya tergantung Tergantung dia Di dalam tahap persahabatan Yang dia bangun Kalau dia Di tahap persahabatan Itu dia Respect All the norms ya Karena gini Tadi saya belum Atau saya tambahin sedikit Tadi lima tahap Ya kan Kalau Kalau Ini tadi Hang ya Di dalam persahabatan Berarti apa yang ada di pikiran Apa yang di perasaan Dan apa yang di dalam cita-cita Udah dibagikan lebih jauh Dan ini akan lanjut Di dalam pernikahan Nah di dalam pernikahan Cuma membangun kesatuan Kesatuan pikiran Yang semakin lama Menjadi satu Perasaan yang menjadi satu Mimpi dan cita-cita Yang menjadi satu Nah Tergantung selama dia Pendekatan Dia PDKT Kan dia nembak Untuk mau pacaran kan Bukan nembak Mau menikah Nembak mau pacaran Berarti kan dia Menganggap bahwa Selama ini Persahabatan Atau perkenalan Pertemanan kita ini Punya potensi nih Untuk saya bawa ini Ke tahap jenjang berikutnya nih Ke pacaran gitu kan Nah Makanya dia nembak Walaupun Katakanlah dia Ditolak Berarti dia Salah tangkap sinyal Orangnya baik Orangnya baik Sama dia Mau share pikiran Hati Perasaan Lebih jauh Padahal tidak Menginginkan Masuk dalam Tahap pacaran Ya Buat saya Kalau dia berulang Kali ngalamin itu Berarti dia harus Dia definisi Mengerti Kebaikan orang Yang seperti apa Yang memberikan sinyal Berarti dia salah Tangkap sinyal nih Tapi kalau Cuma sebatas Dekat Terus kemudian Tembak Menurut saya Dia gak perlu Dia bisa dengan Kepala tegak Gak perlu menganggap Dirinya playboy Karena Yang dia lakukan Itu adalah Pendekatan rohani Dan pendekatan jiwani Gak ada urusan Pendekatan jasmani Karena dalam Dalam lima tahap Perkenalan ini Jasmani itu Buat saya Itu reservasi Untuk pernikahan saja Nah Mereka yang Yang dianggap playboy Karena Mendahulukan Kedekatan jasmani Di tahap-tahap Pertemanan dan persahabatan Bahkan Di tahap Belum pacaran Benar mungkin Secara fisik Udah mulai Sentuh Itu yang menjadikan Seseorang Kehilangan Harga dirinya Atau dignitinya Nama baiknya Jadi kalau Dia sangat menghorba Di batas Buat saya Mau nembak 50 kali Kemudian ditolak Berarti kita Cuma nyoba 50 kali Di tempat Orang yang kita pikir Berminat Salah Buat saya 50 kali pengalaman Mencari tahu Bagaimana Untuk tidak salah sinyal Jadi Saya seringkali Bilang sama mereka Yang pacaran Mereka yang betul-betul Pacaran nih Tadi kembali pada Batasannya apa Ini nih Kalau kalian lagi pacaran Dengerin ini Buat saya Tukar pikiran Sama tukar perasaan Dan tukar mimpi Itu jauh lebih penting Daripada tukar Eliur Karena yang membuat Yang membuat Kita jadi satu Itu bukan tukar Eliur Orang boleh tukar Eliur Tapi pikirannya Tetap jauh Menikah pun Nanti akan tetap Berpasalah Karena pikirannya jauh Karena tidur Satu ranjang Gak bikin isinya Berpindah Tidur berdampingan Suami istri pun Gak bikin hatinya Pindah Nah yang bikin kita Dekat dan jadi Satu Itu kalau pikirannya Satu Hatinya satu Mimpinya Maunya satu Makanya banyak pernikahan Masalah Karena walaupun tinggal Satu rumah Satu kamar Satu ranjang Bahkan satu bantal nih Merasa Gua jauh banget nih Sama suamiku Oke Nah Very good Jadi mungkin nanti Ini kita akan posting Bisa didengerin lagi Tadi itu kuncinya Balik kelima Hal itu tadi Nah terakhir Kita ini kan Kalau concern nih ya Sama anak-anak muda Belum dapet jodoh Ada yang malu Ada yang lingkup kerjanya kecil Boleh gak sih Misalnya kita ketua-ketua sel Atau orang-orang tua Kayak ngejodoh-jodohi Kenalin gitu Oke gak sih Aku juga jujur Aku dikenalin Tapi orang tuaku sendiri Yang ngenalin Gitu Ya kalau ngejodohin itu Bukan bahasa yang ada di depan Kalau niat ngejodohin Apa ngenalin Sorry ngenalin Ya maksudnya Maksudnya even jodohin ya Kalau kita ngejodohin Artinya antara orang tua Sama orang tua Misik-misik Kita pengen jodohin anak kita Tapi jangan bilang sama anaknya Lu mau dijodohin Dan anaknya Jaman sekarang Rada bete ya Dua-dua Tapi kalau kenalan Ya soalnya dikenalin Ya mungkin katanya kenalan lah ya Saling memamerkan anak gitu ya Dan kemudian difasilitasi Menurut saya gak apa-apa Kecuali hubungan komunikasi Orang tua dan anak Begitu baik Itu kemudian orang tua tanya Eh emu tertarik gak Sama si anaknya Tante itu misalnya Itu hal yang gak menurunkan Standart atau gengsi kan Itu udah hal yang normal Sama sekali enggak dong Kalau kita menawarkan produk Kalau produk kita bagus Kan marketing kan bukan berarti Menurunkan standart produk Menurunkan harga Menurunkan harga Dan diesel itu baru menurunkan nilai Iya karena dia misalnya Keren sih Kenny Ini acaraan apa sih Ken Makanya follow IG-nya Pastor dong Follow BKK Maksudnya dia nanya nih acara apa Sampai emosi aku Nah Dia baru masuk Kenny Baru masuk dia tanya ini acara apa sih Gitu Tersinggung Dia harus Dia mesti suruh nonton Rekamannya Aku lepaskan pengampunan dulu Oke Kembali Jadi Memang kalau Dianya oke Dia gak usah rasa malu dong Dikenalin Iya dong Lu gak mau membuat Lu yang nyesel Iya dong Karena kita kan Produknya dari didikannya JPCC Gilgal gitu kan Bagus banget value-value nya Dia nyesel sendiri Kalau dia gak mau sama kita Sorry Produk yang terbang Produk yang paling bagus di dunia pun Perlumah ketinggalan Siapa yang tawa Kalau produk kita Suka ini Pastor Apa kalau gak berjemahan Pak Gilgal aku di JPCC kayaknya Sayang aku Siap mau didaftarkan segera Oke Pastor Kita waktu udah mau habis nih Kita akan tutup Kita nyanyi ini satu lagi Untuk menenteramkan hati mereka Nyanyinya jangan Sengah hati Terus Terus Pasar Josnya doain nih Buat semua 4.400 orang Gak punya jodoh Oke Tuhan kirimkan Semua kegang dadanya Aku 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 Kekasih yang Baik Baik Hati Yang Mencintai Aku Lari Sambutannya Sambutannya luar biasa Oke Oke Sekarang kita rohani Tolong Pastor Jos saya doa untuk kita Jaman yang panjang Pastor tinggal 2 menit Siap Tuhan aku berdoa Untuk setiap teman-teman Yang ada disini Yang masih belum menemukan Apa yang mereka cari Dalam hidupan Pertama saya berdoa Supaya mereka Tidak merasa kekurangan Walaupun mereka Masih sendiri Tuhan mereka Tidak akan pernah Kesepian dan sendirian Itu sebabnya Pada saat mereka Mengalami anugah Yang kebaikan Tuhan Tuhan akan Mempertemukan mereka Buka mata mereka Beri hati mereka Pengertian Untuk bisa mengerti Rencana dan Apa yang Tuhan sediakan Aku minta Tuhan pertemukan mereka Semua dengan orang yang baik Dan mereka punya Masa depan yang cerah Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Amin Thank you Pastor Jose Eh Bacang udah nyampe tadi ya Siap Pastor Johan Enak banget Bacang ya Sarang Eo Oke Eh Pastor tadi tuh Sampai foto di lantai gitu Aku sampai Ntar aku mau bikin juga tuh Bisa fotonya di lantai Di samping kursi Terus begini tuh Luar biasa Kalau saya kenali gak Fotografernya Hana ya Pastor Hana ya Mau dong Aku pengen dong Yang dibawa kolong ranjang Atau gimana gitu Yang kreatif Pastor Jose Thank you so much We appreciate your time For the value given God bless you Salam lepas See you I feel honored tonight Thank you Bye Bye Bye